Raden Ajeng Kartini Raden Ajeng Kartini atau merupakan pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara di era penjajahan Belanda. Sebagai bentuk penghormatan, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Kartini diketahui berasal dari kalangan priai. Darah bangsawan Jawa mengalir kental dari sang kakek yang merupakan tokoh agama dan masih keturunan dari Hamengkubu Wono Enam dan Istana Kerajaan Majapahit. Ternyata dua dari lima cicit Raden Ajeng Kartini jadi tukang ojek untuk menopang kehidupan keluarganya. Raden Ajeng Kartini lahir di Mayong, Jepara 139 tahun silam, merupakan pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Putri Bupati Jepara Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang menikah dengan Bupati Rembang, RM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, pada 12 November 1903. Dari pernikahan tersebut, Kartini dikaruniai putra semata wayang RM Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada 13 September 1904. RM Susalit menikah dengan wanita Jawa bernama Siti Luwijah dan dikaruniai seorang putra bernama Budi Setio Susalit. Cucu tunggal Kartini ini kemudian menikah dengan Sri Bijatini. Mereka dikaruniai lima anak, yakni Kartini, Kartono, Rukmini, Samimum, dan Rahmat. Sejak Budi Setio Susalit meninggal pada usia 57 tahun, kehidupan keluarga lima cicit Raden Ajeng Kartini memprihatinkan. Hanya yang pertama yang lumayan, sedangkan Kartono mengojek, demikian pula Samimum juga jadi tukang ojek. Sementara Rukmini telah ditinggal suaminya yang bunuh diri akibat terlilit ekonomi, dan Rahmat yang menderita autis sudah meninggal. Cucu menantu dan cicit Raden Ajeng Kartini tidak ada yang bermukim di Jepara. Selama ini semua keturunan tokoh wanita Indonesia itu menempati rumah bantuan pemerintah di Parung Bogor. Namun kini mereka terpaksa harus meninggalkan rumah bantuan itu, karena ada pihak atau oknum yang meminta agar mereka meninggalkan rumah tersebut, karena cucu tunggal Raden Ajeng Kartini telah tiada. Kita berharap semoga saja, selain bantuan pendidikan berupa beasiswa dan tempat tinggal, atau bantuan berkelanjutan lainnya, paling tidak juga ada bantuan tahunan yang diserahkan setiap tahun, atau pada peringatan hari Kartini. Admin menyimpulkan, hasil pemikiran, perlawanan dan perjuangan Kartini di zaman dahulu memberikan makna kuat bagi kaum perempuan zaman modern. Pertama, mendapatkan kesetaraan dalam hak pendidikan. Kedua, membuka lebar kesempatan perempuan untuk berkarya. Ketiga, mendorong percaya diri perempuan dalam berkarir. Keempat, membangkitkan kualitas hidup perempuan. Demikianlah sahabat, semoga saja kisah Ibu Kartini ini menjadi inspirasi bagi hidup kita. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf.